Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan semua Kembali lagi di channel kita Dan kembali lagi bersama tim kantor Hukum Suliano SHMKN dan partner Hari ini kita dalam perjalanan ke Kepanjen Mau kemana ini mas hari ini kita? Ini kita mau ke hotel YNU Castle Bener di daerah Kepanjen sana Agendanya apa mas? Ini hari ini kita mau press, release Terkait ini ya Pembentukan DPJ ini ya Peradi RBI Terkait pembentukan Peradi Oh DPJ Peradi Rumah bersama advokat Kabupaten Di wilayah hukum Kabupaten Malang Oke Ikutin terus kegiatan kita hari ini Kita mau melanjutkan perjalanan dulu Semoga selalu diberkesehatan Amin Tetap semangat Oke rekan-rekan Kita sudah sampai di lokasi Di hotel Apa ini mas? Hotel YNU Castle Di daerah Kepanjen Kabupaten Malang Oke Oke Sambil nunggu Rekan-rekan yang lain Kita ngopi-ngopi dulu Ngopi santai lah Ikuti terus Kegiatan kami Nah kegiatan ini Sampai Selesai Selesai Halo rekan-rekan Fatul Korib Channel Akhirnya Kabar yang selama ini Ditunggu-tunggu Menjadi kenyataan Dan tentunya Kabar ini adalah Kabar yang paling mengembirakan Bagi para pencari keadilan Khususnya Bagi masyarakat Kabupaten Malang Setelah lama dinantinantikan Akhirnya Perhimpunan Advokat Indonesia Atau Pradi Rumah bersama advokat Yang dikenal RBA Mengembangkan sayapnya Di Kabupaten Malang Oh iya Rekan-rekan Pembentukan Peradi RBA Di Kabupaten Malang Ini Sebagai Bentuk pengembangan Untuk Mewadahi Seluruh Aktivitas Beracara Di wilayah Kabupaten Malang Menurut Agustian Anggis Yagian Selaku Ketua DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Wilayah Kabupaten Malang Yang memiliki 33 kecamatan Memiliki Potensi Yang diharapkan Dapat Memberikan Pelayanan Hukum Secara maksimal Pada masyarakat Yang menginginkan Keadilan Beliau Juga berharap Dapat Mengibarkan Panji-panji Peradi Di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Hari ini Kita ingin Menyampaikan Bahasanya Setelah berdiri Peradi Rumah bersama advokat Di wilayah Kabupaten Malang Selama ini Peradi sudah Berdiri Dari ketiga peradi itu Mungkin Cuma sebutannya Ada Peradi Malang Dan Perdi Malang Khusus peradi yang dibawa Kemudian Bapak Lut Pangarituan ini Telah berdiri Di Kabupaten Malang Ada pun Berdirinya Peradi di Kabupaten Malang Kami melihat Bahwa di Malang ini Jurisdiksinya Masing-masing Pengadilan Kota sendiri Pengadilan Kabupaten sendiri Yang belum ada Mengibarkan Panji-panji Peradi Di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Untuk itu Bukan Ajar disini Untuk salah satunya Banyak bentuk Kemekaran Daripada Peluasan wilayah Daripada Peradi Kota Malang Yang tidak pernah ada Pada saat yang bersamaan Dr. Yayan Rianto SHMH Salah satu Advokat senior Dan Selaku mantan Ketua DPC Peradi RBA Kota Malang Menambahkan Terbentuknya Peradi di wilayah Kabupaten Malang ini Adalah Pengembangan Dari DPC Peradi RBA Di bawah Kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan Beliau Juga Mengatakan Perlu Adanya Pemekaran Dan Pengembangan Wilayah Agar Advokat Advokat Di Kabupaten Malang Dapat Terakomodir Dan Berkembang Jadi Rekan-rekan Tujuan Pembentukan DPC Peradi RBA Di wilayah Kabupaten Malang Ini Bukan Sebagai Bentuk Perpecahan Ataupun Kompetitor Dari DPC Peradi RBA Yang sudah ada Rekan-rekan Melainkan Tujuannya Adalah Upaya Pengembangan Dari Peradi RBA Di bawah Kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan Oh iya Rekan-rekan Menurut Imam Syafi SHMH Selaku Ketua Pelantikan Rencananya Pelantikan DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Ini Akan Akan Digelar Pada Hari Sabtu 13 Maret 2021 Mendatang Terima kasih Rekan-rekan Hari ini Saya ini Sama Ketua Terpilih DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Bang setelah terbentuknya Apa namanya DPC Peradi Di Kabupaten Malang Ini apa Harapan untuk Kedepannya Harapan untuk Kedepannya Organisasi ini Harus bermanfaat Pertama untuk Anggota Peradi sendiri Khususnya Yang memang Bagian daripada Peradi RBA Kabupaten Malang Selain bermanfaat Anggota Dia juga Bermanfaat Untuk Masyarakat Nantinya Banyak Program-program Yang kami Berikan Pada masyarakat Terutama Program Bantuan hukum Untuk masyarakat Karena Kabupaten Malang Sendiri ini Wilayahnya Sangat luas Kota Malang Dan Kota Batu Berada di lingkup Daripada Kabupaten Malang Kabupaten Malang Itu ada Tiga bukti Kecamatan Di sisi Yang lain Hadirnya Peradi Kabupaten Malang Ini Bisa Salah satunya Membantu Instrumen Pemerintah Dalam hal ini Pemerintahan desa Untuk dalam rangka Melakukan penggunaan Anggaran Dana desa Itu sangat penting Jadi agar Tidak Terjadi penyerah gunaan Anggaran Karena Pas itu terjadi Otomatis kan larinya Ketindak Kedana korupsi Nah Hadirnya advokat pun Salah satu Salah satunya adalah Untuk Meminimalisir Meminimalisir Terjadinya Resiko tersebut Oke Terus Bagaimana Terkait ini Bang Tanggapan Abang Sebagai Ketua DPC Peradi Kabupaten Malang Terkait isu Adanya perpecahan Peradi itu Bagaimana tanggapan Kalau dikatakan perpecahan Itu tidak benar Yang ada adalah Ini adalah Pengembangan Karena Kiblat kita Masih sama Kita sama-sama Peradi Yang masih Dibawa ke Pemimpinan Bapak Luhut Pangaribuan Bedanya sana Pengadilan Ketua Peradi Kota Malang Yang Mana dulu Setiap ketua Peradi Pasti mengambil Sumpah adalah Mengibarkan Panji-panji Peradi Di wilayah Pengadilan Negeri Kota Malang Jamannya Pak Yayan Seperti itu Jamannya Pak Se Seperti itu Nah Ini kan disini Kalau bicara Malang Kabupaten ini Malang ini ada Dua pengadilan Ada pengadilan Kota Malang Dan pengadilan Negeri Kepanjen Belum ada yang Mengambil sumpah Untuk mengibarkan Panji-panji Peradi di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Jadi tidak benar Kalau dikatakan Perpecahan Tapi kita mengisi Ruang yang kosong Terima kasih Baik Pak Doktor Ini harapan Pak Doktor Kedepannya Setelah terbentuknya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Kita ya Pertama untuk Para advokatnya Jadi para advokat Di Kabupaten Malang Ini bisa Terakomodir Jadi yang selama ini Semua kegiatan Terfokus di kota Akhirnya Sekarang dengan Terkunci DPC Kabupaten ini Mereka yang ada Di Kabupaten Bisa ikut Beraktivitas Di DPC Peradi Kabupaten Malang Dan ini bukan Bentuk perpecahan Dari Peradi Pak ya Bukan Ini adalah pengembangan Jadi DPC Peradi Kabupaten ini Adalah salah satu Pengembangan dari Peradi RBA Secara nasional Karena di Malang ini Ada tiga Pemerintahan Yaitu Kota Malang Kabupaten Malang Sama Batu Jadi kita gak bisa Menyebut Malang Raya Gitu gak bisa Jadi Setiap tiga Pemerintahan ini Idealnya Ada DPC Peradinya Kenapa Dalam sumpah Ketika kita Dirantik Oleh Ketua Umum Kita itu Dalam sumpahnya itu Mengutapan Kata-kata Mengembangkan Mengibarkan Panji-Panji Peradi RBA Di wilayah Pengadilan Negeri Mana Malang Atau Kabupaten Malang Atau Batu Jadi Pengalaman saya Dulu Sumpahnya itu Adalah di Pengadilan Negeri Kota Malang Karena Kita saat itu Masih terbatas Jumlahnya Jumlahnya Terbatas Apa ya Kegiatannya Jadi Masih bisa Bentuk Malang Saja Tahun 2015 Sekarang tahun 2001 Karena Jumlahnya Sudah cukup Juga Apokat di Kabupaten ini Juga banyak Sudah layak Dibentukin Oke Terima kasih Pak Ini setelah Terbentuknya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang Ini Apa harapannya Pak Kedepannya Harapannya Agar Supaya Masyarakat Di Kabupaten Malang Ini Bisa Merasakan Atau Bisa Memudahkan Untuk Mencari Keadilan Karena Di Kabupaten ini Berjumlah 33 Kecamatan Maka memang Seharusnya Harus Dibuatlah Perwakilan Atau Pengembangan Peradi RBA Di Malang Kabupaten ini Berarti ini Bentuk Pengembangan Bukan Perpecahan Pak ya Bukan Ini bentuk Pengembangan Dan Kepedulian Dari RBA Peradi RBA Kabupaten Malang Raya Mengembangkan sayap Ke Kabupaten Malang Kabupaten Oke Terima kasih Semoga tetap bersatu Solid Terima kasih Terima kasih Berarti RBA Berarti RBA Kabupaten Bisa memadai Rekan-rekan Apa Pajang Ada Di Kabupaten Tetap bersatu Bersatu Tetap Kompa Kita kembangkan Pengembangan RBA Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Bang Apa harapannya Strategi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang dilakukan oleh Advokat Di Kabupaten Malang Semoga tetap Solid Dan Tetap Bersatu Siam Semangat Bang Apa Harapannya Setelah Terbentuknya DBC Pradi Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang Untuk Kedepannya Saya Perbadi Melihat Dengan Terbentuknya Pradi RBA Kabupaten Malang Bisa Mengakomodir Kawan-kawan Yang ada Di Kabupaten Karena Selama Ini Saya Melihat Kawan-kawan Advokat Yang sudah Disumpah Itu Seolah Menjadi Anak Tirif Dari Kota RBA Kota Dengan Terbentuknya Ini Bisa Memfasilitasi Ada Kegiatan Kemudian Secara Apa Namanya Keorganisian Mereka Bisa Dilibatkan Secara Aktif Oke Siap Mudah-mudahan Kompak Bang Semangat Oke Bang Apa Harapannya Setelah Terbentuknya DBC Pradi RBA Di Kabupaten Malang Jadi Harapan Kita Untuk Terbentuknya DBC RBA Kabupaten Malang Ini Salah Satunya Sebagai Wadah Bagi Para Advokat Yang Berum Selama Ini Kebanyakan Organisasi Advokat Itu Bergedukan Hukum Hanya Di Kota Malang Jadi Sebagai Bagian Untuk Melebarkan Sayap Juga Di Dalam DBC Pradi RBA Oke Ini Artinya Bukan Bentuk Perpecahan Daripada DBC RBA Itu Sendiri Bang Ya Bukan 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 Kalau Perpecahan Kita Tidak Mengatakan Seperti Itu Kita Cuma Melebar Sayap Kita Untuk Menjangkau Para Apa Harapannya Pak Setelah Terbentuknya DBC Pradi Di Kabupaten Malang Harapan Dari Adanya DBC Pradi Kabupaten Nanti Terbentuk Atau Muncul Setidaknya Akan Menjadikan Sebagai Gambaran Untuk Masyarakat Khususnya Untuk Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Malang Bisa Dapat Memberikan Sebuah Gambaran Tentang Adanya Badan Ataupun Organisasi Peradi Dimana Apokat Ini Berada Sehingga Mereka Akan Mendapatkan Kepastian Dan Keadilan Tentang Adanya Sebuah Permasalahan Permasalahan Yang Muncul Oke Terima kasih Kita bersatu Terima kasih Terima kasih Sudah Mengikuti Channel Ini Terus Sampai Selesai Sampai 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 Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Like Share Dan Comment Sampai 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 Terima kasih.